Intro Selama 2 pekan terakhir warga di desa Kradenan kejamatan Palang, Tuban dibuat ketar-ketir oleh gelombang tinggi dan angin kejam. Pelengsengan tangkis laut tak mampu menahan hantaman ombak. Daratan di tepi jalan diandles terkikis dan longsor. Beberapa bangunan diatasnya rusak dan nyaris amruk. Rusakan daratan akibat ombak kurang lebih 100 meter ada beberapa titik lubang dan berpotensi melebar saat gelombang laut pasang. Nani warga Kradenan mengatakan, ombak besar 3 hari terakhir sangat besar. Sebagai pemilik warung, ia tidak berani berjualan sampai malam karena percikan ombak sampai ke dalam warungnya. Ia berharap segera ada perbaikan pelengsengan yang kena operasi, supaya warga lebih tenang dan setiap harinya bisa mengais rezeki dengan berjualan makanan di tepi jalan. Kena air laut, Pak. Selama angin, air lautnya terlalu besar, hingga itu akhirnya lupa. Terus warung sama tempat temi ayam rusak semua. Semoga cepat dibangun kembali, Pak. Itu kan tempat perjualan juga, tempat partiran juga. Saya berharap semoga cepat-cepat dibangun kembali. Ditambahkan oleh Juwariah pemilik warung makanan di Kradenan. Waktu lalu, ia sempat mengeluarkan 1,2 juta rupiah untuk memperbaiki genteng atau es bes warungnya yang rusak di terjang angin. Juwariah menghitung warung yang terdampak ombak ada 4 sampai 5 buah. Rusaknya sedang sampai berat, selain bangunan warung, ombak juga menerjang rumah di seluarga. Ini langsung semuanya, kemungkinan lama-lama sampai ke jalan raya ini kalau tidak diketahui. Ini pal ini semuanya kadul-kadul gitu loh, Mas. Kodasinya hilang, ya? Iya, kodasinya hilang. Kalau dibiarkan semuanya nanti sampai ke jalan raya. Dari Tuban, tim liputan blog Tuban TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.